selamat menikmati orang mengatakan serem dan banyak juga orang mengatakan ada disitu hantunya gitu nah ini saya sudah bersama dengan Bang Banta ya Bang Banta dan Bang? Bang In Bang? Bang In Bang In jadi untuk malam ini memang abang juga sedang live ya bang ya jadi memang kita lagi sekarang berada di lokasi Gunung Es kita ceritakan pada 2 minggu 2 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu gitu jadi begini Bang, saya mau tanya-tanya abang nih cerita apa sih bang yang paling horror menurut abang atau yang pernah dialami begitu selama mengeksplore? dari abang mana? dari mana? dari Ing atau dari Banta? dari abang Ing dari saya ya? ini kisah tentang selama perjalanan eksplore mas ya kalau yang paling seram itu menurut saya pada saat saya pertama kali membuat bisa mungkin dibuka maskarnya bang? bisa bisa jadi pada saat pertama kali saya bikin channel horror kita ini di tim eksplorasi malam bukanlah seperti orang-orang yang punya ini apa gitu bang ya kita orang biasa-biasa aja sama seperti abang cuma pengen lebih ke arah penasaran bang nah jadi ketika orang bercerita tentang mistis kita tuh, itu benar enggak ya? gitu ya kan jadi pengen membuktikan gitu ya? ya benar bang jadi pada awalnya buat konten ini kita tuh mainnya di sawalunto bang sawalunto yang di ladang vlog pertama disitu tuh entah itu halu atau gimana saya tuh ngeliat ada sosok orang pake topi bali bang topi bali putih itu memang tengah malam atau jam berapa sih? itu sekitar kita mulai tuh kita kan nge-vlognya tuh biasanya mulainya jam 12 atau jam 11 ya bang ya tapi orang-orang tuh bang yang disana tuh memang ada yang mengatakan sesuatu gitu kan? iya bang jadi kita tuh memang bermain itu sesuai histori yang ada bang ketika ada cerita yang berkembang di daerah situ atau di tempat itu kita baru menuju kesana bang kalau enggak ada ceritanya kita enggak pergi jadi apa tuh yang paling horor disana? nah menurut cerita orang disitu biasanya tuh yang kita dapatkan kita ambil dari narasumber yang bertempat tinggal disitu kan bang ceritanya tuh ada kain merah yang selalu melintas dari hutan sawalunto itu ke taman opal gitu jadi itu selalu ada yang terbang kalau malam hari tuh dari hutan itu ke taman opal itu bang tapi itu dikatakannya orang itu kayak sesosok apa tuh bang? kalau kayak merah perempuan katanya yang kita dapat tuh perempuan tapi pada saat saya nge-vlog saya juga pernah dapat putih merah disitu bang cuma yang paling serap sih menurut saya sosok yang pakai topi balik putih jadi dia tuh ngambang diantara pohon besar yang di pondopo paling bawah bang yang ada sumurnya tuh dia tuh ngambang sekitar 2 meteran dari tanah kayak duduk sila terus di keningnya ini ada beras bang ada beras-beras tapi jatuhnya di kamera lab kita pada saat itu jatuhnya seperti pocong bang jadi semua yang nonton pada saat itu kalau nggak salah penonton hampir 200 orang itu mengira memang itu kayak pocong bang pada hal sebenarnya bukan bener jadi komen itu mengarah kepada pocong semua bang itu pocong host mundur, pocong host mundur tapi penglihatan langsung itu orang pakai topi balik tapi memang itu kayak mukanya itu kelihatan gitu ke bang? kalau saya lihat langsung mukanya kelihatan bang tapi kalau jatuhnya di kamera saya sempat ngintip 3 kali saya arahkan kamera kesana terus yang ngintip dengan mata langsung kalau di kamera memang jatuhnya mukanya hancur bang kita hanya rata tapi kalau dilihat secara real itu memang kayak gimana mukanya hancur atau enggak bang? kayak orang kayak orang biasa cuma posisinya ngambang di atas kanan dia itu mau apa? mungkin berkomunikasi atau gimana tuh bang? pada saat itu saya mainnya di channel teman ya bukan di channel saya karena saya diundang untuk nge-host disitu pada malam itu jadi saya harus menunjukkan permainan yang istilahnya lebih mengundang sosok-sosok begitu tapi kita enggak pakai media seperti manggil-manggil kayak mana enggak gitu bang saya itu lebih ke arah kan katanya orang tua dulu nih ketika kita di lokasi tersebut lokasi yang angker itu enggak boleh berkata kasar yang pertama terus enggak boleh ngeluda sembarangan saya lebih ke arah menantang seperti itu bang tapi memang pas lihat itu yang kayak orang Bali itu ya itu teman-teman merasa kayak apa gitu ada yang keserupan atau kayak distrik itu dialami saya bang jadi pada saat itu saya baca doa saya sempat jikir petang terus saya ayat kursi tapi sosoknya masih ada bilangnya cuma seperti asap bang jadi sosok itu pun wujudnya juga enggak langsung pul wujud jadi dia berbentuk asap pertama bagian perut jadi ini bentuk enggak lama naik-naik-naik itu kayak pelan-pelan gitu ya pelan-pelan bang kayak ngeblur-ngeblur gimana gitu awalnya seperti itu baru hilang ya hilangnya pun seperti itu bang hilangnya pelan-pelan saya sempat baca doa enggak kuat saya lari bang tapi kalau yang itu yang apa kain merah tadi itu yang kita menganggap itu kayak kuntilanak gitu ya itu apakah itu yang didapat juga gitu atau mungkin ada suara pada beberapa bulan berikutnya setelah saya sudah banyak mengekspor lokasi-lokasi Tarakan ini saya kembali ke lokasi itu bang karena penasaran tadi sosok apa sih yang pakai topi Bali awalnya gitu bang kembali ke situ ternyata main lagi di situ bang sebelum saya masuk saya temui orang di dalam situ bang tapi orang nyata dan itu saya ke lokasi itu jam 11 malam bang saya kan biasanya opening nih bang ketika opening di luar orang itu keluar bang saya tanya ngapain pak kok di dalam sendirian gitu ya kan katanya dia memang suka kesana jam 10 malam bang saya juga enggak tahu dia ngapain tapi abang enggak tanya lagi kayak gitu nah sebelum saya menanyakan ke arah situ bang dia yang menjelaskan kepada saya bang jadi katanya dia tuh tau yang di dalam situ apa aja seperti yang kain merah terus dia sempat nyebutin juga ada kakek tua sama saya termasuk yang topi Bali itu bang jadi karena saya pernah nangkap sosok yang kain merah saya juga masih nyimpan fotonya video pendeknya kan bang saya ngeliatin bang nanti mungkin bisa nanti kita tampilkan bisa-bisa bang jadi bisa menurut orang tersebut itulah yang sering melintas ke Taman Opal bang memang itu kayak dia mengganggu kalau saya sih hari itu ya saya pas pas nangkap yang merah itu saya main di Bigo saya ngeliatnya di Bigo karena di Bigo itu kita ngejar target bang saya harus barbar istilahnya mainnya itu harus lepas jadi pada saat itu saya berkata kasar yang gak karuan-karuan sehingga menantang supaya mereka lebih terusik sehingga dapat di kamera bang saya naikin kamera sosok itu ternyata sudah dari tadi di situ sudah tertangkap dari tadi di kamera saya gak sadar bang ketika terakhir saya angkat kamera baru dapat baru sadar saya lari jatuh di selokan di bagian pahak ini masuk bang jadi sakitnya bukan main kan saya rebah di situ bang gak sadar tim sudah angkat evakuasi ke luar pos oke nih kalau dari abang nih ya siap kalau dari saya bang ya dari yang cerita yang paling horror atau mungkin yang dirasakan para sakitnya merinding atau apa gitu kalau dari saya sih jujur kalau masalah pengalaman hal-hal yang seperti itu banyak sih ya tapi kalau menurut yang paling tidak bisa saya lupa apa namanya yang paling tidak bisa saya lupa itu itu udah waktu saya masih main di aplikasi sebelah lah di tim sebelah kan waktu itu saya apa namanya melakukan eksplorasiasi di salah satu gunung selatan tahu kan gunung selatan di gunung selatan itu saya datang itu cuma dua orang aku dan tim saya yang satunya sebagai tim pantoi berarti hanya berdua ya hanya berdua nah pas waktu itu kan aku yang host aku yang host pertama kan di pas saya masuk di hutan tapi sebelum saya masuk di hutan sebelum saya ke gunung selatan itu saya sempat kayak melihat kayak ada orang yang berjalan di pinggir jalan gitu tapi saya masih pertanyaan karena mukanya itu enggak kelihatan masih kayak siluet gitu ya kayak siluet gitu pas sampai di lokasi kan perasaan udah melihat gak enak kayak apa namanya kayak ada sensasi mulut berinding gitu kan nah pas masuk di dalam mungkin sekitar 30 menit setengah jaman lah ya setengah jaman saya explore di dalam saya itu kayak dari kejauhan kan saya nyorot tanpa sengaja senter menyorot sesuatu yang kayak ganjil menurut aku gitu saya nyorot itu kayak sesuatu yang hitam jauh disana tapi itu kayak gak ada kepalanya gitu tapi kalau masalah tangan aja kelihatan jelas itu tangan karena kelihatan jemarinya apa tapi kepalanya itu gak ada nah pas saya sorot saya berusaha ngejar kan saya ngejar beranikan diri ngejar pas anehnya saya sampai disana itu gak ada apa-apa disana hanya lahan kosong lahan kosong nah setelah pas saya explore satu minggu saya demam satu minggu saya demam itu kalau kata-katanya orang disini itu apa itu sesosok apa kalau masalah yang beredar mitos-mitos yang beredar di gunung selatan itu banyak versinya saya dengar entah dari pocong kah wowo kah genderowo apa banyak versi yang beredar apalagi memang situasinya memang di tengah hutan gitu iya iya tapi saya gak tau lah mungkin apakah mungkin itu cuman halusinasi atau semacam hewan keapakan tapi kalau saya meyakini itu satu sosok apa-apa tuh bang kalau yang banyak kalau masalah kita begitu biasanya itu bisa kautkan dengan gendro iya kita sendiri kalau gendro memang itu yang kaya kera iya yang berbulu tanya iya tapi kalau masalah berbulunya itu saya gak kelihatan jelas karena itu kan posisinya jauh itu pun ketangkap karena gak sengaja menurut sentir tapi setelah itu setelah dapat atau lihat itu itu ada lagi gak? hanya itu aja sih tapi iya terus kalau yang lainnya kalau yang lain cuma hanya itu sih yang hitam itu yang sempat tertangkap dan sampai sekarang itu masih membekas di pikiranku masih perlihatannya iya sampai sakit muntah-muntah satu minggu kayaknya kalau gak salah satu mingguan satu minggu lebih lah memang hanya kayak pas selesai dari situ gak berani lagi datang ke situ sampai sekarang saya belum pernah melakukan esplor lagi di Gunung Selatan sampai sekarang tapi masih pengen cuman waktunya itu belum ada siapa tahu kesan lagi bisa memang gak ada yang bisa berkomunikasi yang dari dalam tim abang-abangnya ada sih ada sih kalau tim aku dulunya itu gak ada yang bisa seperti itu jadi yang ini ada ya ada ada bang boy yang biasa kita pakai dia sebagai media boy jadi dia yang kayak dirasui gitu iya dia bisa membuka rawrannya untuk berinteraksi langsung kepada sosok-sosok yang biasa ada di lokasi yang dia ada disini juga abang selamat menikmati selamat menikmati